Ia memirsa berbagai capaian dalam mendukung kurikulum Merdeka Belajar, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menggelar kebiar Pulau Merdeka Belajar sehingga Sumsel dapat melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Dengan berbagai capaian dalam mendukung kurikulum Merdeka Belajar, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan UPT Kemendikbut Ristek Sumatera Selatan menggelar kebiar Pulau Merdeka Belajar. Tema kebiar Pulau Merdeka Belajar ini bergerak bersama lanjutan Merdeka Belajar yang bertempat di Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa dan dipuka langsung oleh staf alih Gubernur Sumatera Selatan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, SDM Setda Sumatera Selatan, Kurniawan Abadi. Arya Ahmad Mangun Wibawa selaku kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan mengatakan kebiar Pulau Merdeka Belajar merupakan pesan terhadap capaian Merdeka Belajar baik dari provinsi maupun kabupaten kota di Sumatera Selatan dengan tujuan melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Sampai saat ini capaian pendidikan di Sumatera Selatan mengalami peningkatan dengan capaian 70 hingga 90 persen. Dan kini seluruh satuan pendidikan di Sumatera Selatan telah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi bulan Merdeka Belajar ini tentunya merupakan suatu refleksi refleksi program Merdeka Belajar selama beberapa tahun ini. Tentunya kita ingin mengirimkan pesan bahwa apa yang sudah kita capai hari ini merupakan capaian yang sangat luar biasa. Tentunya kita ingin mengirimkan pesan bahwa kita mari bergerak bersama melanjutkan berkebijakan Merdeka Belajar selama itu. Dan tentunya di momen spesial ini kita ingin memperlihatkan, menghadirkan terhadap capaian yang bukan hanya kami lakukan sendiri tapi justru ini adalah capaian dari provinsi dan kabupaten kota untuk bertransformasi, menghadirkan kuartas pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, Rektor Universitas Sriwijaya, Profesor Taufik Maruang mengatakan pada bulan B tidak hanya diperingati sebagai hari pendidikan namun juga diperingati sebagai bulan Merdeka Belajar dan sudah berjalan sekitar 5 tahun terakhir dengan berbagai capaian yang telah diperoleh. Di bulan Mei ini selain juga adalah bulan Merdeka Nasional juga dicampangkan juga sejak 4 tahun yang lalu mengatakan bulan Merdeka Belajar. Jadi Pak Menteri, Mas Menteri dalam hal ini mengajak kita bersama bahwa sudah masuk 5 tahun ini dengan kegiatan gebiar bulan Merdeka Belajar tidak bisa menyebut, walaupun di bulan Oktober mungkin Pas Menteri akan berakhir dan berharapnya, kegiatan kegiatan Merdeka Belajar tidak akan menunggu lagi. Dengan kegiatan gebiar bulan Merdeka Belajar capaian yang sudah diperoleh agar dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Sumatera Selatan. Dalam rangkaian gebiar bulan Merdeka Belajar juga menggelar permainan Cuki yang merupakan permainan tradisional Sumatera Selatan pada zaman Sriwijaya yang merupakan permainan anak para bangsawan Palembang dan dapat dimainkan oleh 2 hingga 5 pemain.